Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mata kuliah Annelisa Gisi, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai prinsip analisis kadar air dari dalam bahan pangan. Nah, harapannya dengan mengikuti mata kuliah ini, teman-teman secara teoritis memahami bagaimana prinsip untuk menganalisis kadar air dari dalam bahan pangan. Nah, kemudian nanti dikuatkan di dalam praktikum bagaimana teknis analisis kadar air dari dalam bahan pangan dengan beberapa pendekatan metode yang tersedia. Sebelum kita masuk ke prinsip dan metode apa yang perlu digunakan untuk menganalisis kadar air, nah, di sini kita akan overview dulu terhadap kadar air. Nah, kadar air ini sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan, terutama dengan keawetannya. Karena umumnya semakin rendah kadar air, maka keawetan dari produk pangan itu akan meningkat. Sebagai contoh, misalnya produk serealia, biji-bijian seperti jagung pipil atau beras pecah kulit atau beras yang siap konsumsi. Nah, jika dia dalam keadaan kering, kadar airnya sampai di angka 12-14 persen, maka daya simpannya akan relatif lebih lama. Karena di situ tidak mudah ditumbuhi oleh mikroba seperti jamur, kemudian adanya hewan-hewan yang merusak dari produk pangan itu. Nah, sehingga dengan menjaga kadar air dari pangan kering itu tetap rendah, keawetan dari produk pangan itu menjadi relatif terjaga. Sehingga mutunya tetap terjaga. Nah, air dari dalam bahan-bahan ini bisa dihilangkan atau dikurangi dengan cara penguapan, yaitu memberikan panas, kemudian pengentalan, ya baik itu memberikan treatment pemberian komponen terlarut, atau memberikan perlakuan panas juga, kemudian pengeringan. Pengeringan ini artinya pemberian panas yang disertai dengan adanya sirkulasi udara yang membawa air pergi dari bahan pangan. Nah, kemudian tekstur dari makanan ini tidak selalu berhubungan dengan kadar air. Ada pangan dengan bentuk padat, tetapi kadar airnya relatif tinggi. Ada pangan dengan bentuk relatif cair, atau semi padat, kadar airnya itu tidak terlalu tinggi. Contohnya, seperti buah-buahan semangka, tomat, disitu dia memiliki kadar air yang cukup tinggi, tetapi bentuknya padat. Nah, ada pun seperti produk pasta, kemudian yoghurt, nah disitu kadar airnya tidak setinggi pada tomat dan semangka, tetapi fraksinya dalam bentuk cair. Jadi, memang spesifik berdasarkan masing-masing jenis bahan pangan. Nah, ini contoh air dari dalam bahan makanan, serealia atau biji-bijian di kisaran 10 hingga 20 persen, tadi semakin kering, semakin lama daya simpannya, kemudian daging dan otot atau urat sekitar 60 sampai 75 persen, kemudian buah dan sayuran segar di kisaran 80 persen, 90 persen, kemudian buah-buahan yang dikeringkan kisaran 28 persen. Tentunya disini tergantung bagaimana proses pengerinannya. Nah, ikan, telur, susu juga di angka 70 persen ke atas. Jadi, disini produk-produk dengan kadar air yang tinggi ini memang relatif mudah rusak karena mudah ditumbuhi oleh mikrobia. Dalam hal ini bakteri, kamir, ataupun kapang. Nah, ini contoh dengan bahan pangan dengan kadar air yang sangat bervariasi. Nah, kemudian keberadaan air di alam. Nah, ini berbeda dari dalam bahan pangan. Nah, di alam ini air ada dalam bentuk kuat atau gas, ada dalam bentuk cairan, ada dalam bentuk padatan atau solid. Artinya, pada saat kita ingin mengeluarkan air dari dalam bahan pangan, kita harus memperhatikan prinsip ini, yaitu penguapan, kemudian prinsip sublimasi, atau proses peleburan dari padat menjadi gas. Nah, jadi, umumnya perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ini memerlukan proses transfer panas atau thermal proses, baik itu dengan suhu yang tinggi maupun suhu yang relatif tinggi, tetapi masih di bawah titik didih. Nah, misalnya gini, pada saat kita punya produk yang ingin dideteksi kadar airnya, otomatis misalnya kita menggunakan prinsip penguapan. Jadi, kita uapkan air yang ada di dalam pangan itu dengan memberikan panas. Nah, dengan adanya panas, air yang tadinya ada di dalam bahan pangan, dalam bentuk cair, dia akan menguap. Nah, penguapan ini yang akan kita hitung sebagai jumlah air yang ada di dalam bahan pangan. Dengan menghitung selisih antara proses sebelum penguapan, artinya pangan masih basah, dan setelah penguapan, pangan yang sudah ditinggal, air yang menguap tadi. Nah, selisih itu dianggap sebagai kadar air. Itu yang masuk di dalam metode oven. Nah, kemudian bentuk air di dalam bahan makanan ini, secara teoritis ada tiga jenis air. Yang pertama adalah air bebas. Air bebas ini hanya terikat secara fisik, tetapi tidak terikat dalam struktur kimiawi. Jadi, dia ada di bagian celah antarsel. Memenuhi ruangan itu. Nah, air ini yang paling mudah dimanfaatkan untuk mikrobia, untuk tumbuh. Nah, sehingga pangan dengan komposisi air bebas yang banyak, di situ akan lebih mudah ditumbuhi oleh mikroba, seperti bakteri, kamir, kemudian kapang. Kemudian bentuk air yang kedua adalah air terserap. Jadi, air yang ada di dalam sel. Kalau tadi, di antara sel-sel bahan pangan, atau di antara metriks-metriks bahan pangan. Kalau ini di dalam metrik selnya. Nah, sehingga dari sisi pengeluaran, air terserap ini lebih sulit dibandingkan dengan air bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah air terhidrasi, yang merupakan bagian struktural dari metriks. Kalau kita punya sel-sel, berarti dia penyusun dari komponen sel itu. Nah, karena dia terikat secara kimiawi, maka nanti proses pengeluarannya akan relatif lebih sulit. Jadi, pada saat kita berikan panas kepada produk pangan, dan air itu menguap, maka komponen air terhidrasi dan air terserap ini, sebagian besar masih tertinggal di dalam bahan pangan. Jika suhu yang diberikan dan waktu yang dipaparkan kepada produk tidak tinggi. Meskipun tinggi pun air terhidrasi, ini jumlahnya relatif masih ada yang bertahan. Sedangkan air bebas ini sebagian besar akan keluar, karena dia mudah untuk dikeluarkan. Nah, komposisi air di dalam bahan pangan ini juga menentukan keawetan dari mutu produk pangan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa air yang tidak terikat, dia mudah dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh, sehingga di situ nanti mutunya akan mudah mengalami penurunan. selain kadar air, ada konsep yang disebut sebagai keadaan air, atau aktivitas air. Kalau kadar air adalah jumlah air yang ada di dalam bahan pangan, baik itu dalam bentuk air bebas, air terserap, maupun air terikat. Ada pun aktivitas air, atau AW adalah keadaan air yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba. Jadi, air yang aktivitasnya tinggi, aktivitas airnya tinggi, maka dia di dalam 100% komponen air itu, banyak yang komposisinya adalah air bebas. sehingga dia lebih mudah dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh. Nah, semakin tinggi aktivitas air dari dalam bahan pangan, ini umumnya keawetannya juga akan semakin rendah, karena dia mudah ditumbuhi oleh mikroba. Nah, didapatkan dari pendekatan tekanan parsial dari air dalam bahan pangan, dibagi dengan tekanan parsial dari air murni. Jadi, semakin tinggi tekanan parsial dari dalam bahan pangan, maka komponen AW-nya ini akan semakin tinggi. Nah, ini AW minimum untuk pertumbuhan mikroba, atau aktivitas air yang bisa digunakan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, bakteri ini membutuhkan AW yang paling tinggi, sedangkan gamir ada di bawahnya, dan kapang juga ada di bawahnya. Artinya apa? Artinya produk yang sangat basah, dan air bebasnya banyak, memiliki AW tinggi, ini mudah ditumbuhi oleh bakteri. Sedangkan produk yang AW-nya itu relatif lebih rendah, bakteri nggak bisa tumbuh, tetapi hamir, kapang, ini relatif bisa tumbuh. Hanya mikroba-mikroba tertentu yang unik, yang mampu tumbuh di AW relatif rendah, seperti bakteri halofil, bakteri syrofil, maupun raki yang bersifat osmophilic, atau tahan membran semi-permeable. Nah, sedangkan kadar air tadi adalah total air yang ada di dalam bahan pangan, baik itu dalam bentuk air bebas, air terikat, maupun air terserap, itu total semuanya. Tidak memperhatikan mana porsi air yang mampu digunakan aktivitas mikroba, tapi total air yang ada di dalam bahan pangan. Nah, teman-teman, untuk menghitung air dari dalam bahan pangan, tentunya, kita bisa menggunakan pendekatan tadi, pemberian suhu, sehingga air itu keluar dari bahan pangan, kemudian selisih bobot yang awal dengan bobot akhir, setelah penguapan, itu dihitung sebagai kadar air dari dalam bahan pangan. baik itu dengan cara oven ataupun dengan cara destilasi. Destilasi pun prinsipnya pemberian panas dan pelarut, nah, sehingga nanti air dan pelarut itu dari bahan pangan akan terdorong keluar, dan nanti akan terpisah antara fraksi air dengan fraksi pelarutnya. Nah, kalau menggunakan basis kering, artinya dia dibaginya dengan berat bahan kering. Kalau dengan basis basah, artinya dia dibagi proporsinya dengan berat bahan basah, dikalikan 100%. Nah, basis basah ini yang banyak digunakan di dalam perhitungan-perhitungan dalam analisis bahan pangan atau analisis sedisi. Nah, di sini masuk ke dalam prinsip analisis kadar air. Kadar air dalam-dalam bahan pangan sangat bervariasi, jelas. Tadi ya, analisis kadar air merupakan analisis yang paling penting dan mendasar. Karena dia pada saat ingin mengidentifikasi komponen dari bahan pangan, tidak akan meninggalkan komponen air dari dalam bahan pangan itu seberapa sih, gitu. Kemudian, pada saat kita ingin analisis lanjut, seperti analisis lemak, biasanya kalau metodenya adalah metode ekstraksi, kita perlu menghitung kadar airnya dulu dan menghilangkannya. Sehingga nanti proses ekstraksi lebih mudah. Kemudian, yang ketiga, analisis ini bernilai ekonomi bagi berbagai manufaktur. Misalnya, seperti ini. Nah, produk jagung dengan kadar air yang kadar air 20%, dengan kadar air 10%, jika harganya sama, maka seorang produsen akan lebih memilih yang kadar airnya rendah, 10%. Karena dengan selisih 10% antara 20% dan 10% itu artinya kita mengeluarkan rupiah untuk membeli air. Untuk apa? Karena produk yang kita inginkan adalah jagungnya. Nah, sehingga kadar air yang lebih rendah itu jika harganya sama akan lebih disukai apabila itu tidak terkait dengan mutu. Tapi kalau ada pertimbangan mutu, nanti perhitungannya lain lagi. Kemudian, analisis kadar air ini penting untuk mengevaluasi kualitas produk tadi. Jadi, produk misalnya biskuit, kadar airnya rendah, artinya dia renyah dan tidak mudah rusak. Biskuit dengan kadar air yang relatif tinggi nanti mudah rusak. Yang mana ada orang yang suka dengan biskuit yang tidak crispy. Kemudian, analisis kadar air merupakan batasan kritis dari pengadaan bahan baku tadi. Misalnya, di industri pangan dengan bahan baku serelia, kacang-kacangan, di situ menjadi kritis. Karena semakin tinggi kadar air resiko kerusakan akibat mikroba tadi akan lebih mudah terjadi. Nah, sebelum analisis kadar air, kita perlu melakukan preparasi sampel atau persiapan sebelum dilakukan analisis. Karena apa? Karena lingkungan yang ada di sekitar kita ini memiliki kelembaban yang relatif tinggi. Sehingga kalau produknya basisnya kering seperti biskuit kemudian atau kerupuk kris apa? Krakors yang model-model kering kadar airnya di bawah 20%. Nah, di situ kalau kita letakkan di suhu ruang dan itu lama, maka ada resiko air yang ada di lingkungan itu nanti masuk ke dalam produk. Dan kita deteksi ternyata biskuit kadar airnya tinggi. Padahal itu ada kontaminasi air dari lingkungan. Ya, seperti kita misalnya meletakkan kerupuk di dalam meja, kemudian kita tinggal, tidak kita tutup, nanti dia akan melempong. Nah, proses itulah maksudnya air dari udara di sekitar ke dalam produk pangan kita. Dan itu tidak diinginkan. Sehingga handlingnya harus secepat mungkin. Sebisa mungkin jangan sampai sampel setelah lepas dari kemasan, kemudian dia akan dianalisis kadar airnya, dia memiliki waktu transit yang lama. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, sebisa mungkin harus di handling secara cepat. Produk dikeluarkan dari kemasan, dikecilkan ukuran, kemudian masuk ke analisis baik itu oven maupun distilasi. Kalau nanti ada jeda relatif lama, sesegera mungkin harus dimasukkan ke buffer misalnya seperti desikator yang ruangannya relatif tertutup dan tidak mudah ada air yang ada di lingkungan itu masuk ke dalamnya. Kemudian permukaan bahan tadi diperluas dengan cara pengecilan ukuran. Pengecilan ini bisa dengan blender atau dengan mortar. Tergantung produknya padat atau fraksi cair. Kalau fraksi basah, lebih mudah menggunakan blender. Kalau fraksi kering, lebih mudah menggunakan mortar. Kemudian sebelum melaksanakan analisis baik itu metode oven maupun metode destilasi, pastikan bahwa peralatan yang akan kita gunakan itu ready. Misalnya oven. Oven ini kalau mau digunakan artinya harus dicoba dulu. Apakah suhu yang kita inginkan dapat dicapai oleh oven. Misalnya kita menginginkan suhu 105 derajat. Nah ovennya dicoba dulu, kemudian termometer yang ada di internal dilihat apakah bisa mencapai suhu tersebut. Kalau tidak bisa, harus dibenarkan dulu alatnya sebelum running untuk analisis. Kalau menggunakan destilasi, pastikan perak-pelarut yang digunakan itu bisa bersirkulasi, kemudian dia alatnya panasnya itu siap dan terbukti mampu mensirkulasi komponen yang ada di dalamnya baru dijalankan. Khawatirnya apa? Kalau alatnya belum siap dan dipaksakan tiba-tiba ditimbang kemudian dimasukkan suhu tidak tercapai sudah ada risiko error di sana karena lingkungan tadi ada yang mungkin bisa mengkontaminasi produk yang akan kita analisis. di dalam analisis kader air terdapat beberapa metode yang paling sering digunakan oven dan destilasi. Oven ini dibagi menjadi oven biasa atau convention oven dan oven vakum atau oven dengan suhu ruang hampak kemudian prosedur destilasi. Namun ada juga metode gemia seperti titrasi carfisher kemudian metode fisik menggunakan elektrik menggunakan hidrometri repraktormetri analisis infrared atau analisis titik buku. Tapi yang umum dipraktikan di dalam analisis bahan tangan ya kalau enggak oven destilasi baik itu oven vakum atau oven biasa. Yang pertama adalah oven biasa. Prinsipnya adalah bahan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga semua air menguap. Jadi bahan yang ada airnya diberikan panas adanya panas ini kemudian air di dalamnya akan menguap. Nah penguapan itu artinya ada kehilangan berat. Kehilangan berat itulah yang dihitung sebagai kadar air. Nah ini bisa digunakan pada produk yang stabil pada pemanasan tinggi. Misalnya produk dengan basis terigu seperti biskuit, crackers, ini relatif aman. karena lemaknya tidak terlalu tinggi dan dia relatif stabil tidak banyak terjadi oksidasi dan juga tidak mengandung komponen yang bersifat volatil. Nah tetapi kalau ini dipaksakan untuk menganalisis produk yang mengandung volatil nanti senyawa volatil itu akan terhitung sebagai air. Nanti hasilnya akan terjadi false positif hasil analisis itu nanti lebih besar daripada hasil yang sesungguhnya karena baik itu komponen yang ter dekomposisi dan komponen volatil dan air semuanya terhitung sebagai air karena diuapkan hilang semua di bobot yang hilang itu dianggap sebagai kadar air makanya tidak cocok untuk produk dengan komponen volatil dan yang mudah terdekomposisi atau mudah teroksidasi nah ini suhunya bervariasi artinya apa semakin rendah suhu yang digunakan memerlukan durasi waktu yang relatif lebih lama jadi misalnya dengan suhu yang 150 derajat nanti durasi oven tidak perlu sampai 6 jam bisa 3 jam 2 jam tetapi prinsipnya adalah semakin hilangnya panas itu step by step jadi tidak langsung panas terlalu tinggi itu semakin baik kenapa karena penguapan itu terjadi secara step by step ya jadi tidak langsung yang pinggir-pinggir itu menguap semua di dalamnya padahal masih basah tetapi kalau step by step dia panas pelan keluar yang dalam ikut tertarik keluar yang keluar kemudian lepas airnya menguap seperti itu step by step sehingga lebih baik ya tetapi itu tadi durasi waktu yang dibutuhkan lama nah standarnya ya tadi sekitar 3-4 jam dengan suhu relatif di atas titik didihnya 105-110 dengan suhu internal tadi di atas 100 semakin rendah misalnya rendahnya tetap di atas 70 ya misalnya 80-90 dengan durasi waktu yang lama misalnya 8 jam sebenarnya lebih baik tapi kita boros waktu waktu yang dibutuhkan relatif lebih banyak nah ini yang tadi kenapa kita perlu step by step karena kalau suhu perlakuan awal langsung tinggi nanti terbentuk kerak kerak atau lapisan yang kering di luar sehingga dalamnya masih basah padahal prinsip menghitung kadar air adalah semua air harus keluar dari produk pangan yang kedua adalah metode oven vakum nah oven vakum ini dia lebih mengoreksi lebih baik dibandingkan dengan oven biasa karena di oven biasa ini sulit untuk mengeluarkan komponen air yang bersifat air terhidrasi tadi atau terikat sehingga dengan adanya tambahan vakum atau hampa di sini meskipun suhunya relatif lebih rendah dia penguapan akan lebih mudah terjadi ya seperti yang kalau di fisika ada grafik isotermik itu yang menghubungkan antara suhu dan tekanan jadi pada saat tekanan itu ada pada ruang hampa maka suhu di bawah 100 derajat sudah terjadi penguapan jadi di kisaran 60 sampai 70 derajat ini sudah bisa lepas airnya nah ini cocok untuk produk dengan komponen volatil tinggi atau yang mudah terdekomposisi pada suhu di atas 100 dengan setting suhu 60 sampai 70 derajat dan diturunkan tekanannya nah disitu nanti air akan lebih mudah untuk lepas ke lingkungan atau lebih mudah menguap pada prinsipnya perhitungannya sama jadi kehilangan bobot akibat penguapan itu yang terhitung sebagai air karena oven vakum ini suhunya di bawah 100 maka komponen volatil tidak sempat menguap di komposisi juga tidak sempat terjadi tapi yang menguap adalah real airnya saja sehingga dianggap lebih akurat ya tadi karena dia lebih akurat dan menggunakan suasana vakum maka disini dibutuhkan investasi yang lebih besar jadi biaya pembelian oven vakumnya lebih besar dibandingkan dengan oven biasa nah ini ya tadi ya jadi dia cocok untuk volatil dan yang mudah terkomposisi nah ini hal-hal yang menentukan keakuratan dari pengovenan atau analisis kadar air metode oven yang pertama adalah bentuk dan jumlah air pada bahan makanan semakin tidak banyak komposisi air terikatnya ya analisisnya lebih akurat karena yang paling sulit tadi yang air dihidrasi atau air terikat kemudian sifat bahan pangan yang dianalisis nah bahan pangan dengan matriks yang lebih kompleks nah ini penguraian airnya akan relatif lebih susah dibandingkan dengan yang sederhana misalnya komposisinya tidak banyak protein dan lemak nah disitu umumnya dia lebih mudah keluar kadar airnya kemudian kecepatan analisis tadi semakin cepat dan suhunya terlalu tinggi nanti hasilnya tidak bisa maksimal nah yang maksimal yang dia mampu menguapkan tetapi penguapannya landai kemudian ketepatan yang diinginkan ya semakin ingin akurat ya semakin banyak investasi yang harus diperluarkan misalnya oven biasa ya tidak mungkin seakurat oven vakum tapi membeli oven vakum biayanya lebih mahal ya ini nyambung dengan ketersediaan alat dan biaya jadi kalau memang tujuannya untuk analisis kadar air produknya biasa ya konvensional produknya ini tidak mengandung volatil dan dekompos yang tidak mudah dekomposisi misalnya biskuit crackers atau mie kering ya tidak perlu sampai ke metode oven vakum misalnya benar-benar pengen akurat ya oven biasa sudah mentoleransi itu jadi kalau memang adanya itu ya jangan dipaksakan sampai ke metode yang lebih rumit seperti itu terutama untuk mahasiswa yang akan melaksanakan skripsi jadi yang penting prinsip analisisnya dilakukan dengan cara yang benar nah tadi dalam prosedur pengeringan atau penguapan dengan suhu oven tadi prinsipnya seharusnya yang hilang hanya air saja tetapi pada real prakteknya ada komponen volatil seperti minyak siri atau ada proses dekomposisi atau oksidasi misalnya oksidasi dari lemah nah sehingga bobotnya ikut berkurang nah berkurangnya itu terhitung sebagai air makanya seringkali disebut sebagai analisis proksimat kasar perkiraan karena itu bukan real karena ada turutan tadi komponen-komponen lain yang hilang bersama air nah ini bisa diminimalisir dengan menggunakan tadi oven vacuum kemudian preparasi sampel tadi harus dilakukan dengan cepat jadi transitnya tidak boleh lama kalau ada jeda menunggu segera masuk ke desikator kemudian kestabilan suhu oven juga harus diperhatikan termometer yang ada di internal oven itu harus selalu dikontrol nah ini tadi sudah saya sampaikan jadi kehilangan bobot itu dibagi dengan bobot awal dari bahan dikalikan 100% itulah kadar airnya kemudian kemudian metode yang ketiga adalah pengaringan dengan infrared jadi kalau tadi menggunakan suhu menggunakan panas kalau ini menggunakan inframerah nah disini juga bisa memberikan efek penetrasi sehingga air itu bisa keluar nah ini lebih keuntungannya adalah dia pengeringannya relatif lebih cepat nah digunakan lampu otomatis investasinya juga lebih rumit dibandingkan dengan oven biasa tetapi durasi waktu yang dibutuhkan relatif singkat nah kemudian metode destilasi destilasi ini prinsipnya adalah dia mengeluarkan air dengan mengaliri bahan pangan dengan larutan dengan pelarut pelarut ini yang bersifat imiscible atau tidak mudah bercampur dengan air tetapi memiliki titik didih yang relatif beriringan dengan titik didih air nah kemudian dengan adanya pelarut yang di bahan sampel bahan pangan kemudian dialiri pelarut dia akan dipanaskan ya dengan pemanas yang non-api atau tidak kontak dengan api secara langsung karena silen toluen maupun campuran itu mudah terbakar jadi dengan adanya sampel yang dia dididihkan bersama dengan pelarut nya nanti dia akan menguap penguapan penguapan air penguapan silen ini nanti akan naik ke tabung ke tabung ke atas tabung kemudian uap yang naik itu tadi akan didestilasi didestilasi dengan adanya eh sorry akan dikondensasi dikondensasi karena disitu ada aliran sirkulasi air sehingga dingin dan dia akan mengembun lagi menetes nah menetesnya itu karena memiliki kedua komponen baik itu air dan pelarut ini memiliki berjenis yang berbeda maka akan terpisah dan memiliki kepolaran yang berbeda pula sehingga tidak bercampur antara pelarut dengan air yang ada di dalam bahan pangan oke desilasi dengan cairan yang mendidih memberikan cara transfer panas yang efektif air dikeluarkan secara cepat dan analisis dilakukan dalam atmosfer yang inet atau di dalam sistem yang tertutup sehingga mengurangi bahaya oksidasi jadi tidak boleh kontak dengan api nah metode destilasi ini menyebabkan lebih sedikit dekomposisi dalam beberapa makanan daripada pengeringan pada oven biasa jadi jadi dia relatif lebih cocok pada pangan dengan komponen volatil yang tinggi seperti rempah-rempah kopi yang akan rusak pada suhu oven biasa nah ini membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat ini keuntungannya jadi jadi volume bisa langsung terbaca karena dia terpisah dengan pelarut kemudian suhunya bisa dipertahankan konstan oksidasi karena sistemnya tertutup tidak terjadi sehingga berat air itu real dari air bukan sumbangan dari oksidasi lemak juga dan waktunya cepat alatnya sederhana dan pengaruh dari lingkungan bisa dikurangi idealnya ini lebih teliti dibandingkan dengan metode oven biasa tapi jika terjadi droplet pada sisi tabung ini juga akan mengurangi keakuratan analisis kemudian karena silen dan toluen ini mudah terbakar maka sebisa mungkin menggunakan pemanas non api kemudian pelarut ini silen toluen ini juga toksik jadi perlu hati-hati kemudian meskipun volatil komponen relatif ter apa tidak teroksidasi tidak tidak hilang tapi komponen seperti alkohol gliserol ini juga mungkin ikut terdestilasi karena dia bisa larut nah juga karena dia pemisahan antara volume larutan volume air dan volume pelarut nah terkadang pembacaan minuskus itu kalau salah nanti hasilnya juga akan tidak akurat nah ini tadi ya jadi dari sini dari bawah dipanaskan oke jadi dari sini ini api ya api disini sampel yang bersama dengan pelarut dia dipanaskan bersama nanti dia akan menguap menguap nah menguap dia tidak akan keluar karena disini ada sirkulasi air yang berforan sebagai kondensor nah disini kemudian airnya akan jatuh bersama dengan pelarut ditampung disini karena ini sudah ada volumetriknya maka fraksi cahai air dan fraksi toluen akan terpisah dan bisa mudah untuk diidentifikasi baik itu yang bisa disampaikan di dalam prinsip analisis kadar air metode destilasi oven oven biasa oven vakum atau dengan infrared dan ada beberapa metode yang bisa dipelajari lebih lanjut dari berbagai referensi untuk implementasi dari unity of sciences ini karena kita concernnya adalah pada air jadi air di alam ini bersirkulasi dengan indahnya oleh karunia Allah SWT bahkan di dalam surat an-nahal ayat 10 Allah SWT berfirman dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagiannya untuk kamu sebagiannya untuk minum dan sebagiannya untuk tumbuh-tumbuhan tempat tubuhnya kamu mengembalakan ternakmu jadi bersirkulasi terus menerus dari dalam bahan pangan ke alam alam kemudian ke laut laut ke hujan hujan membasai masuk ke dalam bahan pangan dan bersirkulasi terus menerus atas karunia Allah SWT untuk pertemuan kali ini saya cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh